Peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Istiqomah Tul Huda, Wujud Cinta dan Kecintaan Kepada Nabi Wadiah Balat Info Burinya, Pondok Pesantren Istiqomah Tulah Huda, berkerjasama dengan Masjid Jami Al-Istiqomah, yang berlokasi di Kampung Simpang RT 02 RW 01, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sukses menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada Minggu Malam 22 Oktober 2023, bertempat di Kompleks Pondok Pesantren Istiqomah Tul Huda. Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. diisi dengan penampilan marawis dari para santri, serta pembacaan solawat kepada Nabi oleh Jamaah Masjid Al-Istiqomah. Acara ditutup dengan tausiyah, yang disampaikan oleh penceramah Kiai Haji Endin Muhyiddin, yang juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren dan Majlis Ta'lim Darul Hikmah Jibatugarud. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Istiqomah Tul Huda dan Roy Shuryah, yang merupakan bacalik dapil 5 dari fraksi P3, Kiai Haji Apib Syamsul Arif, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan, untuk meningkatkan rasa mahabah, atau cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad S.A.W. serta untuk meneladani ajaran-ajaran beliau, ujarnya. Diharapkan, dengan berpegang pada ajaran Nabi, kita dapat mendapatkan syafaat darinya. Selain itu, beliau berharap, bahwa Pondok Pesantren yang terletak di tengah masyarakat ini, akan semakin maju dan berkembang, memberikan dampak positif bagi warga sekitar kompleks pesantren, ujar Kiai Haji Apib Syamsul Arif, kepada reporter info burinya Dian Herdiana, diselah peringatan maulid Nabi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya, Fipsa Bensulari, datang dengan pembunuh tanggung, yang pertama, mengucapkan terima kasih, kepada Dian Herdiana, Jawa Kaki, kepada Dian Herdiana, yang kita dapat menemukan, yang untuk dihapir, pada Dian Herdiana, hari ini, malam hari ini, jadi ada, bagaimana, kita dapat mengambil, kita dapat mengambil, kita dapat melakukan, dengan kejuan, yang saya adalah untuk meningkatkan rasa pahamlah kita terhadap penggunaan suci yang paling penting dan susah untuk mengikuti beliau di dalam segala kita dapatkan kita dapatkan putihnya dalam hukumkan umat beliau sehingga kita mendapatkan kemungkinan yang selanjutnya kita dapatkan keren seperti itu terima kasih terima kasih kepada semua sleep order dan sebagainya sampai kenapa dan semoga kita beri doang kepada mu'alaikum sementara itu DKM Masjid Al-Istikomah Aseb Nasrullah mengatakan bahwa peringatan maulid nabi yang berlangsung di kompleks pesantren ini diharapkan mampu memperat hubungan antar warga masyarakat meningkatkan kedamaian serta membentuk karakter masyarakat yang diridoi oleh Allah melalui penerapan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nkaim Maristikomah Bisa Rasulullah Alhamdulillah pada malam ini Di saat kumpul Di saat ini Mereka mengaksanakan Di atas hadirat ini Dan kita nabi Muhammad Dengan penuh harapan Bahwa dengan Di sini warga masyarakat Bisa terjalin Dengan yang sangat harmonis Dan bisa membangun Satu umat yang wasyata Yang bisa menuju Kehadirat yang Allah SWT Melalui syariat Untuk itu Saya mengucapkan Kepada semua warga Simpang khususnya Warga umat segera Yang telah dihadiri Menjadi salah satu Stakeholder Perkumpulan Atau Jemaah Jemaah Yang bisa Terlaksana Ancana ini Sekian dari saya Mohon maaf Terima kasih Disampaikan oleh Kiyai Haji Jaya Wijaya Perwakilan MUI Desa Wangi Sagara Kepada pengasuh Pondok pesantren Istiqomah Dan DKM Al-Istiqomah Yang telah menggelar Acara peringatan Maulid Nabi Diharapkan Melalui kegiatan ini Umat dapat merasakan Berkahnya Dan mengambil Hikmah Dari peringatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari MUI Desa Wangi Sagara Mengaturkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada pengurus DKM Al-Istiqomah Kepada Sesebu Istiqomah Tuhuda Yang pada malam ini Pada malam Senin ini Telah Sedang melaksanakan Peringatan Maulid Nabi Mudah-mudahan Dikasih barokam Oleh Allah Subhanahu wa'ala Dan umat yang ada Di lingkungan Desa Wangi Sagara Dengan adanya Peringatan Maulid Nabi ini Mudah-mudahan Mengambil hikmah Uswatun Hasana Apa-apa Kebaikan Yang dibawa oleh Nabi Yang telah disampaikan Para Cepada Dari awal Sambutan Pak Kadeh Baga TKM Sesebu Di Pondok Pesateng Istiqomah Mudah-mudahan Hikmahnya Bagi Kepada Yang sekian Sangat banyak Apalagi Yang sekarang Berjalan Seramah Dari Bapak Yai Mudah-mudahan Dapat Mengambil Hikmahnya Kebaikan Apa-apa Yang disampaikan Sebab Semuanya Ini Kebaikan Kebaikan Apa yang Telah Dicontohkan Oleh Nabi Mudah-mudahan Menjadikan Istiqomah Tuhuda Dan Dan Desa Ini Menjadikan Salah Satu Pesantren Yang Termaju Yang Terbaik Dan Ada Dalam Lindungan Allah S.W.T Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari S.W.T 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 S.W.T